Tukar kendaraan niatnya ini satu dua ini tiga Kalau kendaraan yang kita tukar itu adalah dengan niat yang baik Sehingga kita mengendarainya dapat pahala Kita membersihinya dapat pahala Kita mengunciinya dapat pahala Kenapa? Karena waktu nukarannya itu mulai asal sudah ada niat yang baik Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Hadis yang pertama Dari 26 buah hadis Yang mempunyai kedudukan yang penting dalam agama Islam Yaitu hadis pada menyatakan niat dan ikhlas An amiril mu'minin Abi Hafsin Umar ibn Khattab Radiyallahu anhu kal Samiatu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yakul Innamal amalu bin niat Wa inna walikul limri immanawa Pamangkanat hijratuhu ila Allah wa rasulih Pamangkanat hijratuhu ila Allah wa rasulih Pamangkanat hijratuhu li dunya yusibuha Awimraatin yankihuha Pamangkanat hijratuhu ila maha jahra ilaihi Mutafak alaih Artinya hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim Artinya daripada amiril mu'minin Abu Hafsin Umar ibn Khattab Radiyallahu anhu Katanya Aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda Hanya saja Segala amalan itu Dengan niat Dan hanya saja Bagi setiap orang itu Apa yang diniatkannya Maka barang siapa Hijrahnya Barang siapa beramalnya Kepada Allah dan Rasulnya Artinya mencari keridaan Allah Mencari keridaan Rasulnya Maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya Maka rida Allah Rida Rasul akan didapatnya Dan barang siapa hijrahnya Bagi dunia Barang siapa beramal Untuk mendapatkan dunia Yang akan diperulihnya Atau perempuan yang ingin dikawininya Maka hijrahnya kepada apa yang ia berhijrah Kepadanya itu Nah ini hadis yang pertama Dari 26 hadis Yang mempunyai kedudukan besar Di dalam agama Islam Hadis niat ini adalah Hadis yang nomor satu Karena segala perbuatan Diawali dengan niat Dan balasan yang kita terima Di sisi Allah Tergantung apa yang kita niatkan Sembah yang kita Berpahala atau kada Tergantung niatnya Ibadah kita berpahala atau kada Tergantung niatnya Menuntut ilmu kita ini Berpahala atau kada Tergantung niatnya Jadi sebelum Allah menilai suatu ibadah Sebelum Allah menilai suatu perbuatan Yang pertama Dinilai oleh Allah Adalah niat Yang ada di dalam hati kita Nah oleh karena itu Mempelajari masalah niat ini Adalah suatu kewajiban Suatu kebutuhan yang pasti Oleh setiap orang yang beriman Jadi belajar niat Hendak menuntut ilmu Nah sebelum menuntut ilmu itu Belajar dulu Niatnya apa Misalnya sekolah kemana Nah belajar dulu niatnya apa Karena bila niatnya itu bagus Maka hasil yang didapatnya pun Bagus Bila niatnya ada bagus Hasil yang didapatnya pun Ada bagus juga Handak Naik haji Nah belajar dulu niatnya Kayak apa niat naik haji itu Supaya hajinya itu Mendatangkan ganjaran Mendatangkan pahala yang banyak Handak umrah Nah belajar dulu niatnya Kayak apa umrah itu Nah disebutkan dalam sebuah kisah Ada seorang waliullah Yang sedang berada di atas sawahnya Tiba-tiba datang orang Mengajak haji Nah ujar orang Ayo kita tolakkan naik haji Biar urun jamin semuanya Mulai ungkusnya sampai buliknya Belanjanya Ulih-ulihnya semuanya Biar terima tulak aja Nah ujah sidin Menjawab Karena kawal dulu aku tulak haji Karena belum ada niatnya Nah belum ada niatnya Menjaga kita tuh Ancap haji tuh Diburang naik haji Itu ada berniatan Kayak apa lagi Kurang dahulu Kok ada kau Mesti akan dahulu Aku belum ada niat lagi Nah jadi Belajar dulu niatnya apa Baik urusan-urusan Perkara yang ibadah Atau perkara-perkara yang mubah Perkara yang adat Nah anak berdagang Belajar dulu niat berdagang Itu kayak apa Supaya berdagang ini Mendatangkan rezeki yang berkah Ada niatnya Cuma berhubung banyak Macam-macamnya itu Jadi kadakawa Niat-niat ini Dijelaskan dalam pengajian Kayak kita Kadakawa Karena lain-lain orang Cuma hendaknya datang Datangi guru-guru Datangi orang-orang Yang berilmu Nah betakuan lawan sidin Ulih ini hendak berdagang Apa yang bagus niatnya berdagang nih Apa-apa kira-kira Lalu ada sepuluh niat Berdagang itu Niatnya pertama ini Ini Jadi berdagang itu selalu Dapat pahala Setiap harinya Anda kawin Apa niatnya kawin itu Nah Datangi guru-guru Yang tahu Lalu nanti kawin Kayak apa niatnya kawin ini Supaya Kawin ini Mendatangkan rumah tangga Yang mawaddah Rahmah Sakinah itu Kayak apa kawin ini Supaya mendatangkan rezeki yang bagus Kayak apa kawin ini Supaya mendatangkan Zuliyat-zuliyat Yang salih dan salihah Lalu ini guru Mendatangkan Kawin itu niatnya ini Sepuluh macam Pertama niatnya ini Kedua itu Sampai Sepuluh Mendatangkan Menukar apa Menukar kendaraan Menukar kendaraan Apa niatnya Ada juga nih Semua perbuatan ini Sudah disusun oleh Para ulama kita dahulu Niat-niatnya Jadi menukar kendaraan Niatnya ini Satu Dua Ini Tiga Kalau kendaraan Yang kita tukar itu adalah Dengan niat yang baik Sehingga kita Mengendarainya Dapat pahala Kita membersihinya Dapat pahala Kita mengunciinya Dapat pahala Kenapa Karena waktu nukarannya itu Mulai asal Sudah ada niat yang Yang baik Nah jadi Hadis niat ini Diandak oleh Para ulama Di nomor satu Karena niat itu Ada sebelum Perbuatan Niat itu ada Sebelum Perbuatan Niat Niat Kadang mau Tadi Nukar sepeda Motor Dan nukar Hanya berniat Kadang mau Mau Rasulullah Yang Allahu Akbar Rasulullah Jepatihah Hanya berniat Kadang mau Niat itu Mesti Berdahulu Sekadar kalinya Besertaan Dengan Dengan Perbuatan Ini yang sudah Sudah Kadang mau Diniati lagi Cuman akan datang Ini Niyati dengan Niat yang Bagus Berdagang Bekabun Beusaha Menuntut ilmu Ini mesti Niat yang Bagus Hadis yang Kedua Pada Menyatakan Larangan Terhadap Bid'ah Di dalam Agama An'a Isyata Radiallahu Anha Qalat Qala Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallama Man Ahdath Api Amrina Hada Malaysa Minhu Bahwa Radun Muttafaq Alayhi Artinya Hadis ini Sangat Kuat Karena Hadis ini Dimasukkan Dalam Bukhari Dan Muslim Juga Artinya Daripada Aisyah Radiallahu Ta'ala Anha Telah Bersabda Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Siapa Yang Mengada Adakan Dalam Urusan Agama Kami Ini Akan Sesuatu Pekerjaan Yang Tidak Ada Daripadanya Maka Yang Diada Adakannya Itu Mesti Ditolak Hadis Hadis Ialah Hadis Muttafaq Alayhi Yaitulah Hadis Yang Telah Di Ittifakkan Disepakati Uli Para Ulama Atas Kesahihannya Hadis Ini Ia Telah Diriwayatkan Uli Imam Bukhari Dan Imam Muslim Dan Pada Satu Riwayat Lain Bagi Imam Muslim Lapaz Nya Begini Men Amila Amalan Laisa Alayhi Amruna Fahu Raddun Yang Bermaksud Siapa Yang Melakukan Sesuatu Amalan Yang Tidak Ada Atasnya Dasar Dalam Agama Ini Maka Ia Ditolak Dan Ma'na Rad Iyalah Mardud Artinya Yaitu Ditolak Perbuatan Perbuatan Acara Acara Yang Tidak Pernah Dilakukan Oleh Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Tidak Pernah Dilakukan Oleh Sahabat Sahabat Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Perkara Itu Ngarannya Adalah Bid'ah Acara Acara Perbuatan Perbuatan Yang Kada Dilakukan Pada Masa Nabi Pada Masa Sahabat Maka Itu Disebut Adalah Bid'ah Masa Nabi Masa Sahabat Itu Acara Acara Apakah Itu Ngarannya Acara Bid'ah Bila Acara Acara Itu Perbuatan Perbuatan Itu Ada Pada Zaman Nabi Maka Itu Disebut Ngarannya Sunnah Macam Sembah Yang Zuhur Berjamaah Nah Itu Sunnah Sembah Yang Lima Waktu Berjamaah Itu Adalah Sunnah Karena Itu Ada Sudah Sejak Zaman Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Berkumpul Macam Kita Mendengarkan Hadis Hadis Nabi Mendengarkan Cerita Al-Quran Ini Sunnah Karena Ini Sudah Ada Sejak Zaman Nabi Nah Perkara Perkara Yang Tidak Ada Di Zaman Nabi Itu Disebut Bid'ah Ngarannya Kalau Bid'ah Itu Apakah Sesat Apakah Baik Atau Ada Tergantung Tergantung Bagaimana Bid'ah Itu Apabila Si Bid'ah Ini Kada Bertentangan Dengan Pukuk-pukuk Ajaran Yang Diajarkan Nabi Maka Bid'ah Itu Adalah Baik Macam Contohnya Sembah yang Tarawih Sembah yang Tarawih Kada pernah Ada Di Zaman Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Adanya Sembah yang Tarawih Itu Mulai Zaman Syedina Umar Bin Hatta Sembah yang Tarawih Ini Bid'ah Bid'ah Itu Tapi Sembah yang Tarawih Itu Bid'ah Dilihat Dari Pokok Agama Ada Bertentangan Sembah yang Itu Bagus Bajama'ah Itu Bagus Nah Apalagi Pulang Di Bulan Ramadhan Bulan Bulan Bagus Nah Jadi Bid'ah Itu Menjadi Bid'ah Yang Ni'mat Ni'mat Til Bid'ah Menjadi Bid'ah Yang Baik Jadinya Banyak Apa Acara-acara Perbuatan Perbuatan Yang Kada Dilakukan Oleh Zaman Nabi Itu Dilakukan Sekarang Itu Bid'ah Maret Apakah Setiap Bid'ah Itu Salah Setiap Bid'ah Itu Sesat Tak Gantung Kayak Apa Pelaksanaannya Kalau Pelaksanaannya Itu Bertentangan Dengan Agama Maka Itu Bid'ah Sesat Wajib Ditutup Memperingati Maulid Nabi Contohnya Lagi Memperingati Membaca Maulid Al-Habsi Membaca Maulid Azab Membaca Maulid Diba Membaca Itu Kadang Pernah Dilakukan Di Zaman Nabi Sallallahu Alaihi Mas Zaman Nabi Kadang Ada Orang Mulut Zaman Sahabat Kadang Ada Orang Mulut Nah Lalu Acara Acara Maulid Itu Bid'ah Marannya Apakah Acara Maulid Ini Sesat Tergantung Pelaksanaannya Tergantung Pelaksanaannya Bila Pelaksanaan Maulid Ini Kada Bertentangan Dengan Pokok-pokok Ajaran Agama Maka Acara Maulid Ini Disebut Dengan Bid'ah Yang Baik Bila Acara Maulid Ini Dilaksanakan Dengan Banyak Hal-hal Yang Bertentangan Dengan Ajaran Agama Maka Itu Maulid Sesat Wajib Ditolak Kayak Apa Acara Acara Ajaran Maulid Yang Dikatakan Mid'ah Yang Baik Dalam Kitab I'anah Yuz Ketiga Ketiga Disebutkan Bagaimana Cara Orang Memperingati Maulid Nabi Sehingga Menjadi Kebaikan Nah Disitu Disebutkan Bahwa Dengan Mengundang Sekelumpuk Orang Nah Lalu Dibacakan Disitu Sejarah Sejarah Nabi Kelahiran Nabi Dibacakan Disitu Perjuangan Perjuangan Nabi Dibicarakan Disitu Akhlak Akhlak Nabi Dibicarakan Disitu Tentang Keterangan Bentuk Tubuh Nabi Dibacakan Doa Dihidangkan Makanan Makanan Yang Halal Sudah Itu Bubar Nah Ini Bida Tapi Ini Baik Kenapa Dikatakan Baik Satu Mengumpul Orang Satu Kebaikan Membaca Sejarah Nabi Satu Kebaikan Berdoa Bersama Satu Kebaikan Memberi Makan Ulang Dengan Makanan Yang Halal Satu Kebaikan Nah Jadi Berkumpul Banyak Kebaikan Kebaikan Sehingga Acara Maulid Nabi Tadi Disebut Adalah Menjadi Acara Kebaikan Bujur Jadi Zaman Nabi Itu Kada Mulid Itu Bujur Zaman Sahabat Kada Maulid Bujur Cuma Kandungan Yang Ada Dalam Maulid Itu Adalah Sunnah Kandungan Dalam Maulid Itu Adalah Sunnah Seperti Berkumpulnya Kaum Muslimin Di Satu Tempat Itu Disuruh Bekumpul Selaturrahmi Saling Berjinak Jinakan Menjauh Datangan Itu Disuruh Membaca Sejarah Nabi Hadis Hadis Nabi Disuruh Berdoa Disuruh Besalawat Disuruh Memuji Nabi Disuruh Memberi Makan Orang Disuruh Jadi Maulid Itu Selama Isinya Selama Kandungannya Hal-hal Yang Sunnah Maka Maulid Itu Menjadi Sesuatu Acara Bid'ah Yang Baik Nah Apabila Dalam Maulid Itu Terdapat Hal-hal Yang Dilarang Uli Nabi Dalam Acara Maulid Itu Ada Didapat Hal-hal Yang Dilarang Uli Nabi Walaupun Hanya Satu Di Antara Sepuluh Kebaikan Tapi Ada Satu Yang Dilarang Nah Maka Acara Maulid Ini Menjadi Bid'ah Balalah Bid'ah Yang Sesat Bid'ah Yang Mendatangkan Dosa Misalnya Kayak Apa Nah Misalnya Orang Mengadakan Maulid Dengan Duit Yang Kada Halal Nah Ini Menjadi Sesuatu Sesat Kan Mengadakan Maulid Itu Perlu Duit Duitnya Kada Halal Sedangkan Nabi Mengatakan Kalau Duit Kada Halal Budikahkan Ampun Ini Kada Diulahkannya Maulid Nah Satu Bila Dalam Acara Maulid Itu Kayak Apa Haja Baiknya Kayak Apa Haja Bagusnya Tetapi Ada Yang Halal Itu Jadi Rusak Semua Jadi Balalah Jadi Sesat Jadi Acara Maulid Yang Kita Gawi Itu Bukan Mendatangkan Berkah Tapi Mendatangkan Lanat Dari Allah Karena Itu Sesat Contohnya Lagi Di Dalam Acara Maulid Itu Halal Disiapakan Barang Barang Halal Tetapi Di Dalam Maulid Itu Ada Munkarat Ada Kemunkaran Di Dalam Kita Fikir Disebutkan Di Antara Kemunkarat Itu Misalnya Di Tempat Maulid Itu Ada Patung Ada Patung Baik Patung Burung Baik Patung Unta Baik Patung Sapi Baik Patung Manusia Nah Maka Berkumpul Di Tempat Itu Sudah Menjadi Satu Kemunkaran Kecuali Kita Kawak Memecahkan Patung Itu Makhla Kita Mecahkan Patung Itu Selagi Kampung Rumah Benah Kita Lihat Misalnya Diundang Orang Ke Rumah Mejem Maulid Baik Kita Ke Rumah Orang Sekarang Sebenarnya Ada Hayam Patung Ayam Laki Bini Ayam Patung Nah Kita Itu Kalau Aturan Sebujurnya Mestinya Itu Mesti Kita Tegur Kita 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 Naik Ke Rumah Di Bila Patung Itu Ada Belajar Rumah Kalau Kawak Belikan Lagi Karena Jadi Apa Apa Di Situ Ada Kemunkaran Nah Itu Contohnya Lagi Di Dalam Acara Peringatan Maulid Nabi Itu Ada Ikhtilatul Rijal Wannisa Ikhtilat Bercampur Aduk Laki Laki Bini Bini Bercampur Aduk Artinya Sini Laki Laki Sini Bini Bini Bercampur Aduk Lain Berbagi Berdinding Nah Berdinding Sini Kelompok Bini Bini Sini Ada Ikhtilat Ini Bercampur Sini Laki Bini Sini Orang Laki Bini Sini Laki Bini Nah Sini Laki Bini Bercampur Bini Laki Jadi Satu Bini Bini Di Dinding Laki Laki Nah Bila Bila Ikhtilat Tadi Itu Satu Kemungkaran Satu Kemungkaran Apabila Itu Terjadi Maka Maulid Yang Dilaksanakan Tadi Bukan Menjadi Bid'ah Hasanah Tapi Menjadi Bid'ah Balalah Bid'ah Yang Sesat Ini Bid'ah Yang Wajib Ditentang Nah Jadi Jangan Dikatakan Bahwa Maulid Itu Haram Kita Kada Umpat Orang Mengatakan Itu Maulid Itu Sesat Kita Kada Umpat Itu Tapi Kita Mengatakan Bahwa Maulid Itu Bid'ah Itu Bujur Tapi Apakah Bid'ah Ini Baik Atau Tergantung Apa Isinya Bid'ah Isinya Bagus Maka Itu Membawa Kepada Kebaikan Orang Merayakan Hari Ulang Tahun Tuhan Kita Lumrah Orang Baulang Tahun Baulang Tahun Itu Kadat Dengar Ada Hadis Di Zaman Nabi Ada Kadat Dengar Nabi Baulang Tahun 650 60 Kadat Terdengar Ada Sahabat Sahabat Kadat Terdengar Baulang Tahun Kayaknya Ulang Tahun Ini Dari Orang Orang Bukan Islam Masalah Nah Lalu Apakah Hukumnya Orang Baulang Tahun Itu Bid'ah Bid'ah Apakah Itu Salah Sesat Terdantung Kayak Apakah Ulang Tahun Nih Nah Bila Ini Ini Baulang Tahun Umur Sudah 40 Atau Umur 30 Ini Bersyukur Kepada Allah Diberi Tuhan Umur Sudah 30 Tahun Disihatkan Tuhan Lalu Ini Undang Kekawan Nih Nah Ayo Kita Makanan Kita Bersyukur Kepada Allah Diberi Umur Sekikit Diundang Nih Makan Berdua Selamat Tak Ada Jadi Masalah Cuma Diundang Nih Kawan Kawannya Makan Sebagai Bentuk Syukurnya Dia Diberi Umur 30 Tahun Ini Nah Itu Jadi Masalah Sesuatu Kebaikan Tapi Bila Dalam Ulang Tahun Ini Meniru Cara-cara Orang Nasrani Meniru Betiuti Pelilin Nanggaya Orang Kristin Nah Itu Menuruti Orang Nang Bukan Islam Nah Itu Perlu Dijaga Itu Sudah Mengarah Kepada Bida'ah Yang Sesat Apalagi Bercampur Lakian Binian Ulang Nang Bukan Maharam Makin Payah Lagi Nah Jadi Setiap Sesuatu Yang Tidak Ada Di Zaman Nabi Itu Ditolak Kecuali Sesuatu Itu Ada Bertentangan Dengan Pokok-pokok Ajaran Yang Diajarkan Oleh Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Jadi Yang 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 Bida'ah Sesat Sirik Jangan Kita Kada Umpat Itu Tapi Kita Kada Umpat Orang Yang Yang Menentang Maulid Kita Kada Umpat Bapa Maulid Bida'ah Kita Kada Umpat Itu Tapi Kita Kada Umpat Juga Maulid Bagus Kalau Nah Ini Hadis Yang Nomor Dua Mempunyai Kedudukan Yang Penting Di Dalam Agama Islam Barang Siapa Yang Mengada-adakan Dalam Urusan Agama Kami Ini Akan Suatu Pekerjaan Yang Tidak Ada Daripadanya Maka Yang Diada-adakan Itu Mesti Ditulah Orang Orang Mati Menyahari Mendua Hari Meniga Hari Menuju Hari Menyalawi Mampet Puluh Menujuh Puluh Menyeratus Mahaul Itu Semuaan Adalah Kada Dilakukan Oleh Nabi Dilakukan Oleh Sahabat Adakah Sahabat Terdengar Dalam Hadis-hadis Mahaul Nabi Adalah Mahaul Nabi Mahaul Itu Kada Aturan Agama Itu Hanya Merupakan Adat Kebudayaan Manusia Kada Dada Disyariatkan Oleh Tuhan Biasa Tahun Dihau Baik Itu Ibu Bapak Baik Itu Tuhan Guru Baik Itu Wali Siap Pun Kita Mahaul Itu Nah Apa Mahaul Itu Mahaul Itu Bidah Tapi Kita Kada Umpat Orang Mengatakan Mahaul Sesat Kita Kada Umpat Itu Tapi Kita Kada Umpat Juga Orang Mengatakan Mahaul Itu Boleh Baik Sebaik Baiknya Kada Umpat Juga Kita Umpat Itu Mahaul Itu Sesuatu Perbuatan Yang Kita Dukung Bila Di Dalam Acara Hual Itu Hal Hal Yang Memang Diajarkan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kada Apa Kita Mahaul Kita Mengumpul Kula-kula Mengumpul Keluarga Jiran Tetangga Itu Bagus Kita Membaca Patiha Membaca Surah Yasin Pahalanya Mudah Mudahan Disampaikan Allah Kepada Pulang Bin Pulang Itu Bagus Memberi Makani Orang Bagus Nah Kalau Itu Haja Acara Haul Itu Kita Kita Umpati Bila Acara Haulan Itu Banyak Mengandung Hal Hal Yang Kada Ada Dalam Islam Dalam Acara Haulan Itu Banyak Mengandung Hal Yang Ditentang Oleh Islam Kita Ada Umpat Itu Jadi Kita Kada Menentang haul Tapi Kada Mendukung Haul 100% Kada Juga Kita Dukung Acara Haul Acara Maulid Nabi Apabila Acara Itu Masih Dalam Bingkai Syariat Allah Dan Rasul Bila Sudah Di Luar Itu Kita Kada Empat Kita Kada Mendukung Lagi Nah Itu Jalan Yang Paling Baik Jalan Tengah Itu Mulut Bagus Di Mana Mana Mulut Bercampur Lakian Binian Begembus Besuling Macam Macam Nah Kita Ada Empat Nah Itu Mulut Nya Kelewatan Pulangan Nya Kada Sambah Yang Lagi Orang Mulut Nih Juhur Asar Kada Sambah Yang Lagi Or Mengurus Mulut Aja Enak Orang Mulut Nukar Nukar Baju Berhutang Masih Kamari Supaya Bagus Nih Han Malah Maud Bakalah Hian Berhualan Nah Kita Ada 4 Nih Nabi Pun Ada 7 Banyak Orang Menyakkan Maulid 2-3 Bulan Sia Siap Maulid Sajam Menyiap 2-3 Bulan Bola Baju Mola Ini Apa Bukan Itu Buta Hutang Nuit Nya Situ Kamari Kuitan Ditangsa Mengurang Baju Orang Mulut Nah Itu Kadah Itu Kadah Macam Itu Ini Pemunyam Binian Madakan Binian Spesial Binian Madakan Maulid Biar Nyang Peringat Nabinya Hanya Sarawat Kada Jadi Masalah Asalkan Bagus Bagus Menutup Aura Jangan Anda Bercampur Aduk Laki Bini Bini Makanan Nyenang Halal Kada Menimbulkan Fitnah Kada Menimbulkan Masyiat Kepada Jadi Soal Hadis Yang Ketiga Yang Mempunyai Kedudukan Yang Penting Dalam Agama Perkara Yang Halal Itu Nyata Dan Yang Haram Juga Nyata Dan Peranan Hati Peranan Hati An Abi Abdillah An Roman Bin Bashir Kur'an Ada Hadis Menyatakan Ini Halal Ini Halal Ini Halal Ini Halal Jelas Dan Perkara Yang Haram Itu Juga Jelas Ini Haram Ini Jelas Dan Dan Antara Keduanya Itu Ada Perkara Perkara Yang Subhat Yang Tersamar Nah Tersamar Antara Halal Haram Antara Halal Antara Halal Haram Dan Siapa Dan siapa Yang Memelihara Dirinya Daripada Perkara Perkara Yang Subhat Maka Sebenarnya Ia telah Membersihkan Agamanya Dan Muru'ah Dirinya Menjauhi Yang Haram Sudah Nyata Satu Kebaikan Menjauhi Yang Haram Itu Sudah Nyata Suatu Kebaikan Menjauhi Yang Subhat Nah Itu Pun Satu Kebaikan Juga Cuma Subhat Itu Macam Macam Ada Subhat Yang Hanya Sekedar Waswis Nah Itu Kada Perlu Dijauhi Ada Subhat Yang Memang Mesti Dijauhi Itu Ada Ada Subhat Yang Kada Perlu Dijauhi Misalnya Subhat Yang Kada Perlu Dijauhi Yang Kayak Apa Contohnya Ini Kada Hendak Mencari Iwak Di Sungai Situ Kalau Pindah Tangkap Iwak Orang Neng Lapas Ini Kada Hendak Mencari Iwak Di Sungai Kalau Kota Tangkap Iwak Orang Neng Lapas Kan Terlalu Jauh Benar Itu Subhat Terlalu Jauh Nah Itu Kada Jadi Soal Mungkin Di Sungai Tangkap Iwak Ada Apa Itu Walaupun Ada Kemungkinan Iwak Orang Neng Lapas Itu Ada Cuma Itu Sangat Jauh Kemungkinannya Sangat Jauh Kemungkinannya Itu Subhat Nengkada Perlu Dijauhi Dan Dan Siapa Yang Terjatuh Pada Perkara Perkara Yang Subhat Maka Pasti Ia Akan Terjatuh Pada Suatu Hari Nanti Pada Perkara Perkara Yang Haram Orang Ketujuh Bermain Di Subhat Satu Saat Dia Akan Jatuh Dalam Yang Haram Seperti Halnya Seorang Pengembala Yang Mengembala Binatang Ternaknya Berdekatan Dengan Kawasan Kawasan Larangan Maka Cepat Sekali Ia Akan Mencerubuh Mencerubuh Nya Ini Pagar Orang Ini Pagar Tanah Orang Kalau Kita Mengembala Jangan Parak Pagar Itu Kayaknya Satu Saat Bisa Menyubalah Kena Ampun Kita Ternak Kita Menyubalah Ke Tanah Orang Kalau Mengembala Jauh Jauh Pada Pagar Itu Walaupun Kita Boleh Haja Mengembala Karena Masih Batas Kita Cuma Parak Lawan Pagar Orang Kita Bisa Menyubalah Ternak Kita Itu Dihindari Itu Perhatian Sesungguhnya Bagi Setiap Raja Itu Ada Kawasan Kanannya Raja Itu Ada Mempunyai Kawasan Disini Ada Boleh Masuk Kecuali Orang Orang Ini Raja Pastika Itu Ini Daerah Istana Ada Boleh Masuk Kecuali Bubuhan Ini Sesungguhnya Kawasan Larangan Allah Ialah Apa-apa Yang Diharam Perhatian Sesungguhnya Di dalam Jasad Itu Ada Satu Katul Daging Apabila Ia Baik Maka Akan Baik Badan Seluruhnya Dan Apabila Ia Rusak Maka Akan Rusak Badan Keseluruhannya Perhatian Sakatul Daging Itu Segumpal Aja Kita Daging Itu Ialah Hati Dalam Hati Ini Dalam Awak Kita Hati Ini Sebuting Bila Hati Ini Baik Samuaan Baik Jadinya Bila Hati Kada Baik Samuaan Jadi Kada Baik Itu Rajanya Bila Rajanya Kada Baik Otomatis Rakyatnya Kada Baik Juga Dalam Hati Dalam Diri Kita Ada Raja Nengaranya Itu Hati Bila Hati Ini Bagus Otomatis Anggota Tubuh Nengarain Bila Hati Ini Jahat Otomatis Nengarain Pun Jadi Kada Baik Nah Itu Hadis Yang Ketiga Yang Mempunyai Dasar Penting Dalam Agama Kita Nah Kemudian Hadis Yang Keempat Pulang Al-Fatiha Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih.